Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas profesi itu sebenarnya Yaitu IPO perusahaan PT Topindo Solusi Komika TBK Atau bisa disingkat encoder emiten yaitu TOX Platform Teknologi Untuk Tujuan Komersial Yaitu perusahaan startup ini teman-teman Yaitu menjual seperti perusahaan, pembayaran, dan lain-lain Oke teman-teman langsung saja Kita lihat dulu untuk lingkasan perusahaan emiten ini PT Topindo Solusi Komika TBK Adalah perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2018 Perusahaan didirikan sebagai pengembangan dari platform top pulsa Milik Bapak Siko Manito Sebagai ponder perusahaan yang mulanya Fokus pada bisnis penjualan pulsa sejak tahun 2009 Di tahun 2018 Juga perusahaan memilih aplikasi Topindo Pay Sebagai platform untuk membeli lebih banyak peluang Bagi semua orang yang tertarik membuka usaha dengan minim modal Selanjutnya di tahun 2019 hingga tahun 2021 Topindo Pay semakin mengembangkan P2 dan D aplikasinya Seperti produk P2 dan produk PMCG Yang dijual secara online Di perusahaan ini juga perusahaan telah merilis aplikasinya Untuk persi Android dan iOS Di tahun 2022 Topindo Pay resmi memakan rebranding Dan mengganti nama menjadi Topindo Q Melalui platform topindo Q Perusahaan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain Target perangkat utama perusahaan adalah Para pelaku UMKM seperti warung-warung atau kedai-kedai yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari perusahaan Untuk alamat MTN ini di Jalan P di Penegoroh 619 Kelurahan Pasilan, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123 Untuk situs pusat MTN ini yaitu http.topindoku.co.id Nah itu dia teman-teman untuk lingkasan pusat MTN ini Oke kita lanjut Nah ini dia teman-teman Yaitu bentuk aplikasinya teman-teman Nah produk pilihan untuk usahamu Nah ini dia contohnya tampilan untuk produk aplikasinya Ini adalah tampilan untuk homepacknya gitu Nah ini dia contohnya untuk pengisian pulsa Nah mungkin kita pernah juga seperti aplikasi dana ya teman-teman Nah ini contohnya seperti ini ya teman-teman Oke kita masuk ke informasi pulsaan IPO ini Jumlah saham ditawarkan adalah 875.000 Lembal saham dari total saham dicatatkan yaitu 20% Harga penawan yaitu 125 Ini adalah harga finalnya Dan yang dipoleh sekitar Rp109.000 Penan awal yaitu di tanggal 15 jurnali sampai 19 jurnali tahun 2004 Untuk penan umum yaitu di tanggal 1 peboli sampai 5 peboli tahun 2004 Nah sebelumnya kan di tanggal 30 yang agak salah ya Sampai di tanggal 1 Tahunnya berubah ya teman-teman ya Untuk pencetan saham yaitu di tanggal 5 peboli Hal susi di tanggal 1 Tahunnya berubah Nah untuk pencetan saham ribu se-epek Indonesia di tanggal 7 peboli tahun 2004 Untuk underweternya yaitu EP MNC sekuritas Lalu AO RK elite sekuritas Masuk ke papan pengembangan Dan dapat waran Yang dimana 10 saham dapat 3 waran yang cukup menarik pastinya Oke kita lanjut Nah kita masuk ke rencana penggunaan dana Yang pertama Sekitar 40% akan digunakan oleh persoan untuk keperluan sebagai berikut Nah yang hanya sekitar 75% digunakan keperluan moda kerja persoan berupa pembelian persediaan produk digital Seperti produk telekomunikasi, voucher game, token, dan payment point online bank yaitu PPOB Lalu UB-nya sekitar 25% digunakan untuk pengembangan sistem IT, hardware, dan software Lalu yang kedua sekitar 10% akan dialokasikan untuk entitas anak yaitu TNN Dalam bentuk penyetelan modal yang digunakan oleh TNN untuk keperluan moda kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN Yang ketiga Sekitar 50% akan dialokasikan untuk entitas anak yaitu TIP Dalam bentuk penyetelan modal yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut Nah yang pertama yang hanya akusasi propriety berupa tanah dan bangunan Yang pertama bisa cek yang ini Yang B-nya keperluan modal kerja TIP seperti pembelian biaya operasional TIP sebagai beban gaji, beban keamanan, dan beban umum administrasi itu Nah prioritas penyelesaian akusasi propriety ini diestiminasikan paling lambat yaitu sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO ini Itu dia teman-teman Untuk rencana penggunaan dana ini itu Oke kita lanjut lagi yaitu struktur pemegang saham Nah kalau kita lihat sih lumayan banyak banget ya teman-teman untuk struktur pemegang sahamnya ini Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 10 persaham Nah jadi kalau kita lihat jumlah modal yang ditetapkan dan di setelah penuh adalah sekitar 4,3 miliar Nah yang paling banyak adalah Pak Siko Manitoni itu Oke kita lanjut lagi Yaitu pembatasan atas saham diterpikan sebuah penahan umum ini Nah kita langsung saja yaitu mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh para pemegang saham sebelum IPO dalam jangka waktu 6 bulan Penyampaian penyataan pendapatan kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari perusahaan dengan nilai di bawah harga penahan umum perdana saham Maka berdasarkan soal penyataan masing-masing dari para pemegang saham sebelum IPO pada tanggal 5 September tahun 2003 dalam kapasitas selaku pemegang saham sebelum IPO Menyatakan bahwa dalam langkah pemenuhan pasal 2 POJK nomor 25 tahun 2017 Pemegang saham sebelum IPO tidak akan mengalirkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 bulan Setelah penyataan pendapatan perusahaan dalam langkah penahan umum saham menjadi efektif itu Dalam langkah memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik Berdasarkan soal penyataan dari SIKO Manito selaku pengendali perusahaan tanggal 5 September tahun 2003 Menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah penyataan pendapatan menjadi efektif Nah tidak terdapat juga untuk nama itu saham pendiri ya teman itu atau terus lali itu Nah jadi kita tahu ya teman-temannya katanya disini semuanya ini gak boleh mengalirkan seluruhnya sahamnya Termasuk Pak SIKO Manitoni itu Oke bukan lock up ya tapi tidak boleh mengalirkan Ini catatan dalam kota saja ya teman-teman itu Oke kita lanjut lagi yaitu struktur hubungan kepemilikan pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum Nah kalau kita lihat sih Pak SIKO Manitoni paling banyak di PT Topindo Media Investa Money Nah ini lupa SIKO juga nah ini dia top namanya untuk susunannya itu Nah dan juga ada yang nama itu susunan anaknya Ada PT Topindo Niaga Nusantara dan juga PT Topindo Econ Property itu Nah mungkin saja beberapa tahun lagi anak-anaknya ini mau IPU juga itu Kita gak ada yang tahu ya teman-teman itu Oke kita lanjut lagi ke laporan posisi kurangan perusahaan ini Nah ini dalam ribu rupiah ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat sih untuk aset lancarnya di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peneran Di tahun 2022 mengalami peningkatan Di tahun 2023 meningkat lagi Untuk aset tidak lancar di tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat Di tahun 2022 meningkat Di tahun 2023 meningkat Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Untuk utang jangka pendek Kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan Di tahun 2022 menurun untuk utangnya Untuk jangka pendek Tapi di tahun 2023 meningkat lagi Untuk utang jangka panjang yaitu di tahun 2020 Gak ada sama sekali kalau kita lihat Di tahun 2001 ada Di tahun 2022 meningkatnya itu sangat dasis Di tahun 2023 meningkatnya juga lumayan juga termas Jadi untuk total utangnya ini Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan itu Nah untuk total logikitasnya Jadinya kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 Menurun sangat dasis Tapi di tahun 2022 meningkat ya teman-teman Nah lalu di tahun 2023 lebih lagi meningkat ya teman-teman Itu dia Nah jadi kita tahu ya Dari tahun ke tahun untuk total logikitasnya ini meningkat itu Oke kita lanjut ke Lakuan laba logik dan penghasil kompensif lainnya persoalan ini Oke kita lihat untuk penjualan netonya Di tahun 2020 ke tahun 2001 Ternyata mengalami peningkatan Nah ini dalam liban lupiah ya Di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan ya teman-teman itu Nah coba kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 di bulan Juli Kalau kita lihat sih dia mengalami penurunan Untuk di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 itu Nah kita langsung saja yaitu laba logikitasan berjalannya Kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2001 Ternyata mengalami peningkatan Nah di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan dia itu Nah coba kita bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 di bulan Juli Ternyata di tahun 2023 menurunnya itu sangat lastis teman-teman itu Untuk laba logikitasan berjalannya itu dia Oke kita lanjut ke rasio keuangan pentingnya Nah kita bisa lihat teman-temannya Nah kalau kita lihat sih untuk di tahun 2020, 2021, 2022 ya Ini di 2022 dan di tahun 2023 nih Nah kalau kita lihat sih dia mengalami penurunan semua ya teman-temannya Di tahun 2023 nih Apalagi di tahun 2022 gitu Jadi kita lihat ya untuk pertumbuhannya Di tahun 2022 tuh menurunnya sangat lastis dibandingkan di tahun 2021 Apalagi di tahun 2023nya gitu Oke kita lanjut lagi ke kebijakan depiden Setelah penan umum perdana saham ini Mulai tahun buku 2024 dan seterusnya Manajemen persoan bermaksud membayarkan dipiden tunai Kepada pemegang saham persoan Dalam jumlah sebanyak-banyaknya yaitu 50% Atas lapar besi tahun berjalan persoan Besarnya pembagian dipiden akan bergantung pada hasil Kegiatan usaha dan alur kas persoan serta pospek usahanya Kebutan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi persoan di masa yang akan datang Dan dengan memperhatikan pembatasan perlaturan dan kewajiban lainnya Nah itu dia teman-teman untuk kebijakan dipidennya Ternyata akan mau bagi dipiden di tahun 2025 ya Tapi di tahun buku 2024 ini gitu Oke kita masuk ke palsi toks ini Untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 Untuk harganya sama yaitu Rp125 ya Karena sudah dapat nama itu harga finalnya Untuk PVP-nya di tahun 2022 yaitu Rp17,58 kali Untuk di tahun 2023 yaitu Rp14,38 kali Untuk Pernya di tahun 2022 yaitu Rp120,46 kali Di tahun 2023 yaitu Rp201,21 kali Untuk BP-nya di tahun 2022 yaitu Rp1,16 Di tahun 2023 yaitu Rp8,69 Untuk DEL-nya kalau kita lihat di tahun 2022 yaitu Rp750,41 Di tahun 2023 yaitu Rp130,49 Untuk lainnya di tahun 2022 yaitu Rp89,31 Di tahun 2023 Rp7,15 Untuk EPS di tahun 2022 Rp1,04 Di tahun 2023 Rp0,62 Untuk jumlah sahamnya yaitu Rp4,3 Untuk EPS di tahun 2022 yaitu Rp5,0 Di tahun 2023 Rp38,0 Untuk LAPA BESI-nya di tahun 2022 yaitu Rp4,5 Untuk di tahun 2023 yaitu Rp2,7 Jika disetahunkan ini teman-temannya itu Untuk total hutangnya di tahun 2022 yaitu Rp38,0 Untuk di tahun 2023 yaitu Rp49,0 Untuk market cap di 125 yaitu Rp5,46 Nah itu dia teman-teman untuk palsi TOX ini Kalau kita lihat sih Bagus ya untuk palsi di tahun 2023 Dibandingkan di tahun 2022 Kalau di tahun 2022 itu jelek banget ya teman-temannya itu Apalagi hutangnya ini lumayan tinggi dibandingkan ekuitasnya itu Oke Kita lihat dulu nama itu penjamin MSC EPEC-nya Siapa sih yang pegang bank paling banyak? Nah kalau kita lihat sih Yang pertama yaitu PT MSC Sekuritas Ternyata yang pegang adalah Paling banyak adalah MSC yaitu EP 77,11% Yang kedua PT Erika Elit Sekuritas Ternyata dia pegang 22,86% Nah jadi kita tahu ya Ternyata MNC ini EP ini pegang paling banyak dibandingkan AO ini yaitu PT Erika Elit Sekuritas Nah biasanya sih kalau MNC paling banyak pegang AO ini nanti tampung dia teman-teman itu Oke kita lanjut lagi Penjataan terpusat polling element Nah ini yang sangat penting ya teman-teman ya Mari kita lihat dulu Nah jadi dana yang dipongsi nanti sekitar Rp19.000 ya teman-teman ya Nah jadi kalau kita lihat Dia masuk ke golongan pertama Seperti biasa Karena IPO-nya itu di bawah Rp250.000 gitu Oleh karenanya pusat akan mengaklisikan Porsi penjataan terpusat Sekurang-kurangnya itu Rp20.000 gitu Nah jadi alkasi efek Untuk penjataan terpusat Paling sedikit yaitu sebesar 18,25% Dari jumlah saham yang ditawarkan Atau paling sedikit yaitu sebesar Rp20.000.000 gitu Jadi sekitar 18% ya teman-teman ya Nanti untuk polling elementnya nanti Untuk penjataan sahamnya nanti gitu Oke kita lanjut lagi Nah bagi teman-teman yang minat Mau melakukan pemesanan bisa ya Di tanggal 1 sampai 5 Februari tahun 2004 Nah tutupnya sampai di jam 12 siang Nah kita masuk kesimpulan Yang pertama Kinerja pusat saham toks Dari tahun 2020 ke tahun 2023 itu Sedikit yang mengalami peningkatan Dan juga mengalami peneran teman-teman Dari segi penjualannya Apalagi di tahun 2022 ke tahun 2023 ya teman-teman Yang kedua Tujuan penggunaan dana Lumayan menarik Untuk modal kerja Seperti yang kita lihat tadi itu Yang ketiga Untuk auditor dari IPO saham toks ini Adalah IP dan AO Secara history baru saja Ngawal IPO saham smel Dua kali arah Tidak mengecewakan Kalau mereka berdua Correct ya teman-teman Mari kita lihat dulu Untuk recordnya Nah Nah kalau kita lihat sih Untuk MNC ini lumayan juga ya teman-teman Nah di tahun 2018 Meskipun dia minus Di tahun 2019 Dia itu bervariasi Di tahun 2001 Dia minus Nah tapi Di tahun 2003 Dia smel juga Sama seperti AO Sama-sama ngawal Dan smel kemarin itu Dua kali ala Tapi untuk papan akalisasi Untuk MSI Dima kali ALB Tapi Untuk UDNG Satu kali ala Di papan akalisasi Untuk smel Dua kali ala ya teman-teman Baru saja ngawal ini Teman-teman ini teman-teman itu Nah Dan juga Kalau kita lihat sih Untuk EDK Elite Sekuritas AO Di tahun 2023 Smel juga ada Nah jadi Dia sama-sama Ikut ya teman-teman AO dan IP ini Sama-sama ngawal ya Smel kemarin Nah dia bisa buat Dua kali ala Dan terjadi di Smel Dua kali ala juga Nah artinya Tidak mengecewakan itu teman-teman Artinya Apakah nanti untuk Toks ini Akan sama Dia bisa dua kali ala Mari kita lihat di market nanti Yang keempat Bersama listing saham Toks Membelikan waran Yang dimana Sepuluh saham Dapat tiga waran Yang sangat menarik Apalagi waran sekarang Dikoran terus Ke atas 50 Yang kelima IPO saham Toks Polisnya agak mahal Dan kurang menarik Untuk jangka panjang Apalagi startup Rata-rata Saham startup itu Banyak rugi Jangan untung Dan bangkut Kalau kita lihat ya teman-teman Kalau dilihat Saham Toks Ini hampir sama Seperti UPCR Kembali listing Di tahun 2022 Sama-sama Ada juga jual pulsa Dan juga Toks ini hampir sama Seperti MPX juga Teman-teman MPX juga mau Nama itu IPU juga Teman-teman Yang keenam IPO saham Toks Barangan sama IPO lain Seperti MPX OITD Dan lain-lain Ini barangan Seperti ya teman-teman Jadi barangan listing Yang ketujuh IPO saham Toks Lebih cocok Mampalkan memintu Menjaga panjang Itu YPC aja Melihat dunia IPO sekarang Teman-teman Di saham ini Kurang menarik banget Sekarang ya Aja dimakan oleh Underwiternya sendiri Seperti SMGR kemarin Seperti yang kita lihat ya 5 juta lot Teman-teman Dimakan oleh Underwiternya sendiri Itu Ya mungkin kita YPC aja ya teman-teman Sekarang ini Untuk ditembak ya teman-teman Kadang bandar Mau naikin Ada lagi Orang dalamnya Lebih kuat Yaitu Si Underwiternya Jualan Karena dia pegang Barang paling banyak Semoga saja Minimal 2x A Sama seperti SMIR dan SMIR juga Mengingat Underwiternya Yang awal Sama Seperti IP dan AO Ingat Banyak juga Gue cekkan Di saham IPO ini Sekarang bandar Sudah malas Mau naikin Kembali Mengingat SMGA kemarin Kena guyul Bandar banyak Apalagi kemarin Banyak Yang kena guyul Di A Dia nembok 5 juta lot Dimakan Si Underwiternya Mi kemarin Jadi Bandar itu Sudah malas Mau naikin Paling retail Nantinya Bermain Ketika ada gocekan Di saham Toks ini Semoga saja Untuk saham Toks ini Bisa dikasih Cuan yang besar Ya teman-teman Paling ingat Cuma satu Kita IPC aja Yang penting Cuan Melihat Nama itu Dunia Saham seperti ini Ya teman-teman Kalau kita Nggak IPC aja Kita diam-diamkan Saja ya Yang ada Dari untung Bisa rugi Yang penting Kita tuh Cuan aja Jangan nama itu rugi Itu aja Itu aja Saham saya Oke Mungkin itu dulu Teman-temannya Untuk pembahasan Untuk IPO saham Toks Untuk profit terus Pinanya Nah bagi teman-teman Yang minat Untuk pesan Silahkan pesan Bagi teman-teman Yang masih lagu Atau mau pilih Saham yang lebih Cosok bagus lagi Silahkan untuk pilih Ya itu Keputusan Masing-masing Bagi teman-teman Mau ikut atau tidak Kalau teman-teman Apakah saya ikut Saya akan ikut Tapi saya akan Arokasikan lagi Kedana-dana lain Untuk ikut IPO lainnya Oke Mungkin itu Itu aja teman-teman Untuk video Suka saya Tentang pembahasan Untuk IPO Saham Toks Oke Sekian dulu Video Suka saya Terima kasih Selamat menonton Salam Cuan